Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan sebagai dasar negara, Pancasila telah terbukti mampu menjaga keutuhan NKRI dalam pingkai pinik katunggal IKA. Untuk itu, semua pihak harus menggalang semangat persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam Pancasila. Hal tersebut dikatakannya usai menjadi Inspektor Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat Provinsi Jambi, Minggu 1 Oktober 2023. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung dengan hikmat di lapangan kantor Gubernur Jambi, Minggu 1 Oktober 2023 pagi. Bertindak sebagai Inspektor Upacara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Upacara dihadiri Sekda Provinsi Jambi Sudirman dan Rem 042 Gapu Supriyono, Penjabat Utama Polda Jambi dan Penjabat Korep 042 Gapu Jambi yang diikuti seluruh penjabat Eslan II beserta pegawai di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tema yang diangkat adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju. Usai pelaksanaan upacara, Wakil Gubernur mengajak semua pihak mulai dari TNI Polri, ASN dan seluruh elemen masyarakat Jambi untuk memaknai Pancasila sebagai landasan dan pemersatu bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Selain itu, menggalang persatuan dan kesatuan dengan menjadikan poin terdepan sebagai salah satu ideologi negara. Juga sebagai pandangan dalam berbangsa dan bernegara, karena Pancasila telah terbukti mampu menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai Bineka Tunggal Ika. Ketika kita harus galang persatuan-kesatuan, mulai dari apa lagi namanya TNI, Polri, dan ASN semuanya, tentu sepakat dengan istilah Sakti Pancasila yang Sakti. Tapi bagaimanapun, kita harus aktivasi, harus wakil dengan kemungkinan. Bagaimana disampaikan dalam iklan tadi, karena telah terbukti bahwa Sakti Pancasila, betul, tetapi rong-rongan, kemungkinan-kemungkinan juga akan ada baik dari luar atau dalam negeri. Oleh karena itu, akan diingkatkan persatuan seluruh kita, menjadikan menjadi salah satu ideologi negara kita, sebagai pandangan negara dalam berbangsa. Terima kasih telah menonton!